Intro Neng Neng iya emang apaan sih ini bantir gue nih bantir ngapain pasangin sumbu kompornya iya deh neng 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 liat tambang pramuka soleh gak soleh naruhnya dimane tadi soleh taruh doket ikat pinggang hmm kayaknya ini tambang pramuka soleh deh ha hahaha ha hah 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 hahahahaha hah 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 interrupted Bu�amp b A en Terima kasih telah menonton 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 kotor semua nih maaa jangan salahin gue dong, lu yang salah jemur randu jangan berat-berat dong supaya kakak jatoh kebanyakan jemur randu aku gak mau tau, maa mesti nyuciin baju aku yang kotor ini wah, wah, mana sih mana kak aja kalo maa gak mau, siarin aku mau ke rumah pak RT poindun, emangnya poindun yakin pak RT mau nyuciin baju poindun yang kotor kemana adulai pak, oh Jack pak iya pak bang Jejang ini tuh giliran saya bang Jejang gak tanya yang nenek coba, gua cuma mantesin doang yang muda, naik motor yang muda yang tua, kudu naik motor yang tua juga gitu peraturan dari mana kak gitu pak Jejang yang ada juga penumpang yang udah ompong diboncengin sama tukang ojek yang ompong juga si puyung umpung emang coba udah pas itu di gaang lu di gaang lu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kagak pak Je di pangkalan ojek kali pak Je gak? gua baru aja dari sono kata temen temennya sih dia lagi bawa penumpang lagi di restoran pak Je? iya pak baju gue lepek keringetannya nyariin dia kelainan kampung orangnya kagak ketemu berarti pak Haji beruntung ada orang kaya si Ucup ngontrak di tempatnya pak Haji beruntung kenapa Ed? pak Haji bakalan sehat terus soalnya tiap hari olahraga ngejar-ngejar si Ucup terus datang gue sehat datang gue ini yang sakit pak Jejang eh? liat mas Ucup gak? kayaknya sih lagi dapet tarikan tuh tapi dari tadi bon balik-balik tuh kemana ya pak Jejang ya? ih mana gue tau ti gua aja yang udah dapet empat tarikan udah datang dari tadi nasi Ucup baru dapet satu penumpang bon balik-balik lagi dari pagi lagi ti aku kemari gua mau makan buat mas Ucup soalnya tadi pagi mas Ucup gak sempet makan lu gak usah khawatir ti gak usah khawatir gimana pak Jejang si Ucup kalo dapet penumpang cewek cakep dia kagak berasa lapar udah lah pak Indun masalah ini gak usah dibesar-besarkan tapi kalo terus menurut aku dikerjaan sama emak aku kan bisa sebel pak RT iya tapi saya juga ngerti tapi kalo masalah tali jemuran diperpanjang bisa jadi panjang jelas bisa jadi panjang te namanya juga urusan tali nah sekarang poindun maunya apa aku mau biar emak itu nyuciin baju aku yang kotor poindun ada-ada aja mana mau emak nyuciin bajunya poindun pasti mau te yang penting di setiap kantong baju poindun ada duit yang ketinggalan jalan ayo deh pak Haji Assalamualaikum Waalaikumsalam gimana pak Ucup kontrakannya masih ada gue di kontrakannya Haji Salim juga udah penuh yaudah deh kita cari yang lain aja yuk yaudah deh ini tuh penumpang saya pak Haji iya pak Haji bang Ucup tuh nomenin saya nyari kontrakan di Haji Salim udah penuh di Haji Nasir selain udah penuh Haji Nasirnya juga bawel sama galak lagi kagak-kagak maksud bang Ucup yang galak sama bawel tuh tetangganya bukan Haji Nasir dasar lo Ucup emang pak Ucup punya kontrakan juga? adeh kebetulan sebentar lagi ada yang mau pindah siapa pak Haji? Said? Pak Yadi? jadi apapun ya ayah mau pindah? kok gak pernah ngomong-ngomong sama saya? lu item ya lu kagak bayar lagi kontrakan lu nih cewek bakalan ganti lu nontak di tempat gue oneng sih sebenernya mau pak RT nyuciin bajunya pak Hindun tapi pak Hindunnya pasti kagak mau emang juga pasti gak bakalan ngasih sekarang begini aja deh pak oneng cuciin aja pakaian pak Hindun nanti bilangin emang yang nyuci emang jangan dikasih tau pak Hindun juga jangan dikasih tau beres kan? iya 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 bener juga pak RT ya tapi pak RT jadi yang musti oneng kasih tau siapa pak RT pak nyuciin aneh bang Ucuk makan dulu yuk saya udah lapar nih abuh tapi saya masih kenyang nih minum juga gak apa-apa kok bang yang penting temenin saya nanti saya bayarin deh aduh gimana ya tapi bener ya saya cuma temenin minum doang iya Oke. Kok banyak banget sih, Mas? Saya kan cuma memesan siayang aja. Iya, yang lain buat Mas ini. Kayaknya, tadi abis muter-muter cari kontrakan, perut Mas Ucup lapar lagi. Mana Pak RT? Peres, Don. Mak udah mau nyuci bajunya, Pak Indun, tapi dengan syarat. Boleh, asal syaratnya nggak berat. Pak Indun, jangan sampai ngomong sama orang-orang persoalan ini. Kok berat banget sih syaratnya? Pak Indun, mau selesai nggak masalah ini? Nggak mau, tapi boleh kan kalau aku pengen lihat mak lagi nyuci baju aku. Neng! Oh, Neng! Mak! Mak, ngapain sih lu di dapur? Eee, itu lagi bersihin kompor. Masih kompor? Kok kada kotor? Basah? Ie, basah dari itu, dari minyak tanah. Eee, lo? Mak! Tuh! Neng tadi nyetor, lupa belum nyirap. Aja sih. Udah! Berapa lagi loh? Eee, mendingan Mak gagak usah ke WC dulu deh. Soalnya oneng agak lama, Mak. Ya, berapa lamanya sih ngiram WC? Enggak itu. Kolamnya abis. Airnya abis. Buat bersihin kompor. Pokoknya, ntar Shanti Mas Ucup cariin kontrakan sampai dapat. Makasih ya, Bang. Yang Ucup ada nasinya tuh di pipinya. Mana? Tuh. Mas Ucup! Bang Jajang, si partinya mana? Udah gua anterin pulang. Lagian si partinya gimana sih? Malah ngajak nemuin saya. Akhirnya si partinya jadi ngambek tuh. Makenya, Cub. Jadi orang kayak gue dong. Nih, kalo bini tua gua lagi ngambek. Gua lari ke bini muda. Kalo bini muda gua lagi ngambek. Gua lari ke bini yang tua. Gitu. Nah kalo dua-duanya ngambek? Ya gua mesti pertimbangin buat cari bini yang baru. teman-teman asked.. Gira nggak amat. In Messenger nih? Ada apaan nih? Hari ini, hari yang paling bersejarah buat aku. Emangnya ada apa, Puy Indun? Hari ini aku bisa menaklukkan emak Emak sekarang ini lagi cuci baju aku Saya sih nggak percaya, apa lagi ya, Ani? Gue juga kagak percaya Kalau kalian nggak percaya, tanya aja sama Pak RT Kalau emang bener, Ani siap-siap ngusik rumah paman Ani yang di gunung Emangnya kenapa, It? Kalau emang bener emak nyucinnya baju Puy Indun Rumah aneh bakal kebanjiran Hujan bisa turun 7 hari 7 malam Gue pinjem sikat dong Iya, Mak, tunggu ya, Mak, sambil dulu Mak, kalau perlu citerjen, di rumah aku banyak kok Gue kagak perlu Iya, Mak Kok sikat lu udah pada rontok begini? Emang lu pake buat ngikat batu kali? Emang di kamar mandi, Mak, ada batu kali? Kan itu sikat yang baru Mak pulangin kemarin Tuh kan, kalian percaya kan? Apa kalian masih tetap nggak percaya? Puy Indun, ini peristiwa yang sangat langka sekali, Puy Indun Puy Indun mesti mengabadikan momen-momen yang kayak gini nih Betul, it Maksudnya Bang Said apa? Mau ngapain, Puy Indun? Aku mau dikerimpa, Pak Oneng Oh, boleh, duduk dulu kasih Pak Oneng, emak lagi nyuciin baju aku ya? Iya, Puy Indun Kenapa? Enggak, tuh orang tuh loh, pada nggak percaya yang di warung tuh Kalau emak itu mau nyuciin baju aku Yaudah, Puy Indun, nggak usah dipanjang-panjangin Yang penting kan, baju Puy Indun bisa bersih lagi, ya kan? Iya Tapi, sekarang udah kelar belum ya, nyuci-nya? Belan Orang deterjennya aja baru dimasukin Yang bener, Pak Oneng Bener Nih, kalau Puy Indun nggak percaya nih, cium Tuh kan, tangan Oneng masih bawa bi-deterjen, kan? Tapi, yang ngeredem tuh emak, apa Pak Oneng sih? Ya, ya emak Oneng cuma disuruh masukin deterjennya doang, kok Kalau aku mau lihat, boleh nggak sih, Mak? Jangan, jangan, Puy Indun Ntar, kalau dilihatin orang, emang nyikat bajunya makin kenceng Ntar baju Puy Indun robek loh Hah, Pak Oneng, aku kalau pakai sampo itu, rambut aku bisa rontok, bro Ya, Pak Oneng cuma punya sampo nih doang Nggak apa-apa deh, Pak Oneng Gini aja, Pak Oneng Ini aku kasih duit buat beli sampo yang lain deh Ntar ya Iya, iya, Pak Oneng Loh, bukannya emak tadi pinjem sikat buat nyuciin baju aku, Mak? Eh, sembarangan aja lu ngomong Biarin ntar gue sikat muka lu Eh, Pak Oneng mau kemana, katanya mau dikerembat Lo kemari mau kerembat? Nggak jadi, Mak Iya kan, iya kan Lo ambilnya sana, sikat sama deterjennya Biar ntar gue yang kerembatin dia Kenapa sih lu mau maunya disuruh nyuciin bajunya si Indun? Iya, daripada ribut kan, Mak Nah, Mak kan ngambil tali jemurannya Pak Indun buat gantiin punya si Soleh Ya berarti kan tanggung jawab Oneng, Mak Kalau gue gantiin talinya Apa si Indun mau nyuciin baju kotor gue? Nggak mau lagi, Mak Nah, lu? Tuh tau Iya lah, soalnya Pak Indun nyuruh si parti nyuci di rumahnya aja Bayarnya bukan pake tali, kan? Biar saya aja deh, yang menjelasin sama istrinya Mas Ucup Mas Ucup tunggu di luar aja Oh iya deh Siapa itu Cili Cup? Itu penumpang ojek gue Si parti cemburu waktu ngeliat gue sama dia lagi makan Itu sih biasa Cup Lika-lika rumah tangga Biar nanti aku yang atasi Aku udah biasa ngurusinnya kayak begini Ah, mendingan jangan ya Pak Yadi Ntar jadi runyam urusannya Eh, Cuk Angka percerai ini kampung gue Itu tinggi sekali Cuk Sampai akhirnya Pak Lora menyuruh aku untuk membantu Mendamaikan pasangan keluarga yang ribut Mau bercerai Iya kan? Aku disuruh bantu Pas aku turun tangan Drastis turun menjadi 99% Angka perceraian Yang satu persenyi Pak Yadi kan? Iya sih, tapi kan itu membuktikan Kalau di kampung ku itu tidak ada orang lain yang mampu untuk bernamaikan suami si yang bercerai Selain aku Mbak Parti, percaya deh sama saya Biar Mas Ucik Akhirnya yang jelasin Ti, aku tuh sama Mbak Santi gak ada apa-apa Aku tuh cuman Aku sudah ngerti kok Mas Mbak Santi sudah jelaskan semuanya ke aku Mbak, maafin aku ya Mbak Sudah salah sangka sama Mbak Santi Gak apa-apa, saya ngerti kok Yaudah kalau dijelas gitu sih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Eh Ti, kamu gak boleh cemburu sama dia Santi ini pacaraku Aku sengaja nyuruh ucup buat jemput dia buat sekalian makan Iya gak sayang Aku kangen sama kamu Hari ini Hari ini Desiklah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih nginep nih. Cuman... Mas, kasih saja. Kasian Mbak Santi kalau mesti malam-malam begini cari penginepan. Wah, iya itu betul juga tuh. Masa sih Mas Ucup nggak mau ngasih orang yang mau nginep sih ya? Apalagi perempuan. Hehehe, poin-poin. Boin-poin. Mbak, sudah malam. Kita tidur sekarang saja yuk. Iya deh. Lagian kan besok situ mau cari kontrakan lagi keliling-kelilingnya. Mas Ucup kok tidur di mana? Mas Ucup kan bisa numpang tidur di rumahnya Mas Said. Sa'id tuh kalau tidur suka ileran. Tapi kan bisa nginep di rumahnya Mas Yadi. Apa lagi Pak Yadi? Dia tuh ngoroknya kenceng. Biar santai aja deh Mas yang tidur di kursi. Jangan, jangan. Nggak apa-apa kok Mas Ucup aja. Mas Ucup udah biasa. Ini Mas. Lih, kan tadi ongkos ojeknya udah dibayar. Ini bukan ongkos ojek Mas. Anggap aja penginepan di sini. Nggak usah, nggak usah. Nggak apa-apa kok Mas. Yaudah kalau situ maksa sih, ya nggak apa-apa. Mas. Kok Mas Ucup masih di sini? Katanya mau ke tempatnya Mas Said. Ini perut aku mules sih. Aku ke belakang dulu ya. Cup, ente bener mau ngasihannya duit yang dikasih sama tuh cewek tadi? Iya, masa gue bohong sih ah. Emangnya ente dikasih berapa sih? Oh, Cap. Berarti kita jigo-jigo dong. Iya, iya. Mana duitnya? Kasih sekarang aja deh. Besok aja deh gue udah ngantuk nih. Cup. Aneh nggak yakin sama ente. Kalau besok ente masih inget janji sampe aneh. Lu ambil sendiri tuh di kantong celana gue. Kanan-kiri? Kanan. Aneh. Kok oblong nih? Pencet! Ente sengaja ya? Dudur sama ene nggak pake celana dalem. Lu gila kali ya? Terus kenapa ente suruh ngerogoh ente punya? Gue lupa celana dalem gue ketinggalan di kamar mandi itu. Ente antar kakak! Tepas! Mas Ucup cuma mau ngambil celana Mas Ucup doang nih. Ketinggalan di kamar mandi. Mau ke kamar mandi? Iya, Mas. Mas Ucup! Eh! Gara-gara ente nih. Tidurannya jadi kagak nyaman ini malem. Ya lu juga sih. Pake nyuruh gue ngambil celana gue lagi. Aduh, saya bener-bener minta maaf nih. Saya nggak nyangka kejadiannya bakal kayak begini. Nggak, nggak pepek kok, T. Sucup biasa kok diambil kin sama bininya. Si Pak, T. Kalau ngambil, cuma sebentar. Sekarang juga udah baik. Nih, lu lihat. T. Buka dong, T. Mas Ucup mau ngejelasin nih. Pak, T. Cuk, sorry Cuk. Nanti malem tidurannya kagak mau diganggu lagi sama ente. Nih, T. Ya, kalau aku sih nggak keberatan. Kalau harus tidur sama si Santi. Santi, Mas. Santi bawah. Mbak. Mbak Parti. Saya mau ngejelasin yang sebenernya, Mbak. Udah deh, sini. Biar aneh yang bujukin. Sini, haus. Doain, Cuk. T. Parti. T. Kalau inti nggak mau dengerin omongan Mas Ucup, inti dengerin omongan aneh aja. T. Cemburu sih boleh, T. Tapi kudu pakai akal sehat. Masa sih cewek cakep kayak gitu mau sama si Ucup? Saya masalah. Kamu nampak masalah baru. Kagak masuk akal, T. Ada apa, Mas Ucup? Nggak, Bu Erte. Ini si Pak Arti nih. Pak Arti? Pak Arti kenapa? Ngambek, Bu Erte. Cemburu sama si Ucup. Cemburu sama si Ucup. Cemburu sama si Ucup. Nggak mulai banyak, Le. Maksud Pak Yadi? Ya, pintunya kita dobrak aja rame-rame. Ntar mulut Pak Yadi yang saya dobrak. Cuk, enti di dalam rumah nggak ada hape-hape kan, Cuk? Maksud lu apa? Enti nggak punya tali di dalam rumah? Nggak. Gunting? Kagak. Obat nyamuk cair? Racun tikus? Kagak. Maksud lu apaan sih? Untung enti nggak punya hape-hape, Cuk. Jadi si Parti nggak bisa neket kalau bunuh diri. Lu jangan ngomong barang. Sudah, sudah. Sekarang masuknya kita bagaimana? Woy, Cuk. Mendingan enti masuknya rawat genteng nih, Cuk. Enti masuk lewat lobang eternit. Assalamualaikum. Puk. Ponek. Apaan, Cuk? Cuk, pinjam tangga dong. Buat apaan? Mau naik ke genteng? Ya, ambil suruh depan. Ya, kasih. Eh, eh, eh. Kalian nih ada apaan sih? Si Ucup dikunciin pintu sama si Pati, Poh Indun. Alah, itu sih. Bukan gusip yang panas. Emang ada gusip yang panas apa-apa lagi, Poh Indun? Ada. Tuh, kalian lihat sendiri kan? Mak nyuciin baju aku. Kalian lihat sendiri kan? Akhirnya, aku berhasil menaklukkan, Mak. Eh, eh, atuh lagi nih. Baju kotornya ini, si Indun. Ternyata bener Bu Indun yang nyuruh aku nyuci baju kotornya di sini, Bu. Iya, kalau enggak ngapain baju kotornya si Indun ada di sini? Keningan lu keselan dulu deh, bantuin lu si Ucup benerin genteng. Terlaluan, Mas Ucup. Sudah tahu istrinya lagi marah-marah, bukannya baik-baikin. Iki malah betulin genteng, sibuk sendiri. Emang kelewatan, Mas Ucup ya. Masa dia ngebela-belain genteng ketiba-ban bininya? Udah, sabar aja, sabar. Nih, kalau emosi, ditandingin sama emosi lagi, bisa-bisa malah jadi ribut, tau enggak? Mendingan emosi lu lu salurin aja sama cucian. Biar ada manfaatnya. Ti, 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 ti. Udah, marahnya, biar gue wakilin. Gue yang marahin si Ucup. Ya, Cuk, turun. Eh, us turun, Cuk. Eh, Cuk. Lu kelewatan banget sih lu jadi laki. Kelewatan kenapa, Bu? Eh, lu kan tau si Parti bini lu lagi ngambak amel lu. Justru itu, ini saya lagi pengen ngomong sama dia. Dasar lu. Gimana bisa kedengeran? Lu ngomongnya di atas genteng rumah lu. Nah, si Partinya ada di kamar mandi rumah gue. Jadi, si Parti ada di kamar mandi, Bu? U Tetung! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati